assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys senang bisa muncul kembali di channel terindah dalam keadaan sehat alhamdulillah tanpa kurang suatu apapun semoga para penonton channel terindah sekalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kekuatan pikiran dan juga selalu diberikan keimanan sehingga apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita inginkan dapat terrealisasikan sebagaimana yang kita harapkan dan kita panjatkan doa kepada Allah SWT supaya bisa tercapai tentu tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang tetap kita laksanakan karena sampai dengan sekarang pandemi covid itu belum selesai oke guys pada video kali ini saya akan mengomentari sedikit tentang KPK yang sedang menggeliat di awal tahun ini menggeliatnya terlalu samar-samar sebenarnya dengan dengan geliat yang pertama itu yaitu berupa kasus madang pansos yang sedang bergulir yang hingga saat ini pun belum dapat dilihat oleh masyarakat mengenai ujungnya khususnya yang sedang ramai-ramainya saat ini itu terlibatnya anggota DPR RI yang mengenai kasus penyuapan yang dilakukan oleh seorang petualang politik yang sedang bermain teka-teki dalam berusaha untuk memainkan keuangan negara dengan cara menyuap menteri sosial yang sekarang sedang tercerat yaitu Bapak Juliari dan mengenai kasusnya Pak Juliari dan penyogoknya ini sedang bergulir kan tetapi yang menjadi pertanyaan publik yaitu mengenai kinerjanya KPK karena disitu terdapat nama Ihsan Yunus yang juga sudah termuat dalam surat dakwaan pada persidangan sebelumnya kan tetapi nama Ihsan Yunus menghilang dari surat dakwaan tersebut dan ini tentu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas sebagaimana kita ketahui bahwa KPK ini bentukan dari ketika zamannya Pak Soeharto dahulu yang digunakan juga untuk mengawasi tindak-tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh instansi pemerintah dari daerah hingga pusat dan memang terkesan ketika pemilihan para komisioner KPK ini itu melalui pansel yang melibatkan dari partai-partai politik di DPR RI dan tentulah terjadi bergening bergening yang dilakukan ketika seleksi para komisioner itu dilakukan dan masyarakat patut saya kira ketika terjadi peristiwa seperti ini seorang Ihsan Yunus anggota DPR RI dari partai PDIP Dapil Provinsi Jambi oke guys saya adalah dari Jambi dan saya secara kebetulan juga saya tidak tidak paham dengan Ihsan Yunus ini bagaimana saya pak terjarnya karena saya tidak penggiat partai saya hanya mendengar dari luar-luar saja tapi yang bukan itu yang akan saya bahas saya hanya heran saja sebagai rakyat biasa heran kenapa seorang yang sudah masuk dalam surat dakwaan itu ternyata menghilang pada daftar namanya ketika di persidangan kedua ini itu masyarakat akan berpikir ke belakang bahwa pada proses pemilihan para komisioner tersebut terjadi barter-barter politik atau semacam perjanjian-perjanjian politik untuk saling memegang amanat yang diambang masing-masing artinya amanat disini adalah amanat untuk saling menutupi kejelekan masing-masing bisa 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 jadi ketika para komisioner ini mungkin tidak semuanya tapi yang jelas para komisioner itu memiliki kesempatan yang besar ketika dia didukung oleh partai politik terlebih lagi partai politik itu adalah partai pemenang pemilu yang notabene menjadi yang memegang tampuk pemerintahan ketika para komisioner para komisioner tersebut dipilih dan seperti kita ketahui bahwa ada sejumlah koruptor-koruptor yang ter tangkap tangan oleh KPK ini secara kebetulan pula adalah para kader-kadernya dari partai pengusaha partai penguasa saat ini sehingga semakin bertambahnya kasus dari partai yang sama ini ini tentu akan mencorena mau baik partai tersebut dan sebagai partai penguasa tentu dia tidak bisa tinggal diam untuk menyelamatkan muka dan juga menyelamatkan moral daripada partai penguasa tersebut dan mungkin ini salah satunya kenapa si Ihsan Yunus ini yang pada persedangan pertama telah masuk dalam daftar dakwaan kemudian di persedangan kedua namanya menjadi menghilang karena mungkin juga untuk menghilangkan atau mengurangi beban partai penguasa yang sedang dirundung duga karena ada beberapa orang kader pentingnya di pusat pemerintahan tertangkap tangan oleh oleh KPK melakukan korupsi dan hilangnya Ihsan Yunus ini juga telah banyak di usut terutama disini yang saya baca dari Koran Tempo bahwa ICW juga mengusulkan untuk mengusul tuntas para pimpinan KPK karena disinyalir hilang hilangnya nama Ihsan Yunus dari daftar berdakuan tersebut ini ada campur tangannya dari unsur pimpinan KPK dan artinya KPK yang sekarang ini sedang ingin memperbaiki nama jeleknya yang terakhir juga menghilang karena tidak ada geresak gurusuk yang mereka lakukan dengan OTT sudah aktif lagi KPK akan bergerak melakukan OTT dan ternyata yang tertangkap OTT adalah orang-orang dari partai yang saat ini sedang berkuasa untuk itu keindependenan pendendan KPK ini tidak mutlak dia bisa lakukan kalau seandainya mutlak Ihsan Yunus yang sudah termasuk dalam daftar dakuan tentu dia tidak akan hilang dan saya sebagai rakyat biasa mengharapkan juga kepada KPK ini untuk secara profesional bekerja karena saat ini masyarakat sudah hilang trust pada banyak pihak dari pihak penguasa atau pemerintah pun sudah semakin hari semakin semakin hari semakin berkurang trustnya kepada pemerintah begitu pun dari pihak kepolisian juga semakin hari juga semakin berkurang trustnya kepada penegakan hukumnya terakhir mungkin yang masih tersisa KPK karena daripada kejaksaan juga sudah lama kehilangan kepercayaan kepada lembaga tersebut yang terakhir yang dianggap mungkin masih kuat itu KPK dan sayang ya KPK pun akhir-akhir ini pun sepertinya memudar sehingga memudar kepercayaannya masyarakat kepada KPK karena ada kasus-kasus yang seharusnya bisa diselesaikan akan tetapi samar-samar terhapus sejarah dengan sendirinya tidak tahu bagaimana hilangnya tentu bukan tidak atau secara real tapi secara politis bisa dipahami hilangnya kasus-kasus tersebut atau memudarnya kekuatan KPK tersebut karena kekuatan politik di belakangnya tentulah kekuatan politik ini itu adalah bermain orang-orang yang notabene mempunyai peran besar ketika para komisioner ini dipilih dulu dan ketika dipilih tentu ada perjanjian untuk saling menjaga moralitas dalam tanda kutip masing-masing pihak tersebut dan kembali lagi melalui video singkat ini di channel Terindah Sujadila saya secara pribadi sebagai warga masyarakat biasa yang juga mempunyai hak suara untuk menyampaikan pendapatnya pendapat masyarakat yang juga dicamin oleh Undang-Undang 1945 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di buka umum dan juga kebebasan berekspresi yang dalam warga undang-undang hamnya disana dan mengharap supaya KPK tetap profesional meskipun kita tahu bahwa para komisioner atau para pimpinan KPK ini dipilih secara politis akan tetapi jangan ketika orang-orang politik tersandung kasus yang seperti ini terus diselesaikan juga secara politis yang mana itu menyakiti hati rakyat mana ketika rakyat yang berbuat salah sedikit langsung diproses dan langsung dipenjarakan sementara orang-orang politik bahkan hilang seperti terdahulu kasusnya Harun Masiku yang sampai saat ini pun lenyap tanpa berita seharusnya kasus yang sebesar itu tak mungkin hilang kalau KPK memang benar-benar profesional saat ini diulang lagi kasus Harun Masiku berjilir kedua Harun Masiku yang telah reinkarnasi dalam wujud Ihsen Yunus anggota DPR RI dari Dapil Jambi halo saya dari Jambi jadi saya mengingat kasus yang terdahulu ada seorang anggota DPR RI juga terjelas kasus hukum juga dari Dapil dan juga orang Jambi dan kemudian Jambi ke depan tidak hanya menghasilkan para-para koruptor terkenal di tingkat nasional terlebih lagi sebelum kasus ini juga terdapat sejumlah orang anggota DPR DPRD Provinsi Jambi saat ini sedang berkasus sedang berada di tahanan KPK dan juga kita belum tahu bagaimana wujudnya semoga Jambi ke depan semakin maju moralitasnya semoga pejabat-pejabat Indonesia juga semakin membaik moralitasnya bagaimanapun demokrasinya kembalikan kepada niat Anda untuk menjadi pemimpin kembalikan kepada niat dasar Anda untuk memajukan negeri ini bukan untuk memajukan kelompok Anda sendiri terlebih lagi memajukan diri Anda sendiri demikian semoga ada manfaat bagi KPK untuk kerja secara profesional dikawal oleh Polri yang juga mudah-mudahan semakin profesional ke depan supaya trust kami kepada aparat pemerintah semuanya semakin tinggi sehingga kelak Indonesia bisa benar-benar menjadi negara yang mempunyai panglima yang dinamakan dengan hukum tadi hukum dijadikan panglima bukan fulus dijadikan panglima di negeri ini Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati